Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali belajar analisis real disini kita akan membahas kenapa sih satu kali negatif satu kali negatif satu sama dengan satu ya jelas ya min kali min sama dengan plus gitu ya itu adalah doktrin kita waktu sekolah kita akan coba membahas secara analisis real ya bagaimana pembuktiannya ya kemudian nanti ada jadi ada juga min min satu sama dengan satu gitu ya nanti akan kita buktikan ini adalah sebenarnya adalah eh dari soal latihan Hai yang nomor satu saja ini nomor satuan nanti pembahasannya agak lama juga ini yang pertama jika AB dalam air buktikan berikut ini yang pertama jika tambah B sama dengan nol maka B sama dengan negatif Allah ini kan sebenarnya tinggal pindah ruas gitu ya tapi kan enggak boleh kita harus membuktikan bahwa eh B sama dengan negatif ini berasal dari sifat-sifat yang dimiliki oleh sifat aljabar di dalam simpunan bilangan real ya sifat aljabar dalam simpunan bilangan real sebenarnya untuk pindah ruas yang perkalian ini sudah pernah dibuktikan pada video sebelumnya berikut file-nya atau teori nya ya ini ya video sebelumnya sudah membuktikan kalau A kali B sama dengan satu maka B nya sama dengan super a dan seolah-olah pindah ruas tapi dulu sudah pernah dibuktikan Hai secara analisis real eh menggunakan satu atau beberapa sifat aljabar dalam air kita kembali ke saat latihannya Hai nih kita akan bukan yang pertama jika a tambah B sama dengan nol maka B sama dengan negatif A Oke berikut pembuktiannya ya ini pembuktiannya yang pertama jika A tambah B sama dengan nol kakak sama dengan B sama dengan negatif A yang pertama karena ini yang mau dibuktikan adalah B maka kita tulis dulu B sama dengan gitu ya B sama dengan kita pakai sifat identitas B sama dengan nol tambah B nol tambah B ya dipakai sifat identitas kemudian nolnya ini kita ubah dengan menggunakan sifat invest jadi negatif A ditambah A kenapa pakai ini ya karena kita mau membawa ke negatif A ya kalau C ya pakai 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 sifat investasi penimbangan dan kita asosiasikan atau pengelompakannya ini A plus B Hai kemudian nah ini dari yang diketahui bahwa jika A tambah B sama dengan nol ini ya yang diketahui maka A tambah B nya ini saya ganti dengan nol terangannya apa ya ini diketahui A tambah B 0 kemudian negatif A tambah nol ya jelas sama dengan negatif A ini adalah sifat identitas penyumlahan terbukti ya yang nomor 1 jangan lupa nanti ditulis terbukti berikutnya yang nomor 2 mana yang B 1 atau di negatif dari negatif A sama dengan A berikut pembuktiannya ya ini pembuktiannya jadi dari negatif negatif-negatif A sama dengan A kita mulai dulu dari negatif dari negatif A negatif dari negatif A ini kan sama dengan negatif dari negatif A tambah nol ya pakai sifat identitas biasa kemudian dari identitas tersebut kita ambilkan inversenya terubah jadi inversenya negatif A ditambah A dan kita asosiasi nah ini asosiasi ini oke kita perhatikan bahwa ini yang saya blok ini kan negatif A ya negatif A itu kan di dalam R di dalam R pasti punya invers dong inversenya adalah ini dianggap satu bilangan atau satu elemen inversenya adalah negatif dari negatif A kalau A inverse penjumlahannya adalah negatif A kalau negatif A inversenya adalah negatif dari negatif A gitu ya ini kalau saya ganti dengan kotak kotak ditambah negatif kotak ini kan saling inversenya dalam penjumlahan nah sehingga ini jadi sama dengan nol oke jelas bahwa nol tambah A sama dengan A jadi terbukti terbukti bahwa negatif dari negatif A sama dengan A ya kita yang cek negatif 1 dikalikan dengan A sama dengan negatif A ya jelas min A tapi kita tetap harus membuktikan pakai sifat aljabar berikut pembuktiannya oke yang nomor tiga yang C maksudnya negatif 1 kali A sama dengan negatif A ini seperti biasa kita buatkan sifat apa gunakan sifat identitas penjumlahan ini berarti negatif 1 kali A tambah nol nanti ini keterangannya silahkan bagi yang belajar isi sendiri ya jadi nolnya kita ubah jadi inverse penjumlahan ya inverse penjumlahannya adalah A ditambah negatif A kemudian kita asosiasi tadinya ini sebelah kiri eh maaf sebelah kanan ya kemudian ini kurungnya sebelah kiri atau di operasikan dulu yang dua suku pertama negatif A kali negatif 1 kali A tambah A ini keterangannya apa asosiasi ya karena tadi inverse penjumlahan berikutnya kita gunakan identitas perkalian nah ini identitas perkalian tadinya A saya ubah jadi 1 kali A kenapa karena nanti akan saya gunakan sifat distribusi sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan distribusi tersebut menjadi seperti ini jadi negatif 1 ini sebelah kanannya kan sama-sama A sama-sama A ini berarti negatif 1 ini plus 1 kali A kalau kita jebarkan ini negatif 1 kali A ini kemudian 1 kali A yang sana oke masih ditambah negatif A berikutnya berikutnya jelas negatif 1 kali A ditambah 1 sama dengan 0 tadi dari sini ke sini pakai sifat distribusi kemudian dari sini ke sana pakai sifat negatif 1 kali A tambah 1 sama dengan 0 ini adalah inverse penjumlahan berikutnya apa 0 kali A 0 kali A itu kan sama dengan 0 ya tapi teoremanya kita hanya punya A kali 0 maka kita komutatifkan dulu ini sifat komutatif ke sini agar apa agar nanti A kali 0 sama dengan 0 A kali 0 sama dengan 0 ini kita pakai teorema nah kemudian yang terakhir di sini 0 ditambah negatif A jelas sama dengan negatif A kita pakai sifat identitas penjumlahan yang paling akhir jangan lupa tulis terbukti ya sekarang yang terakhir 1 dia ya min 1 kali min 1 sama dengan 1 oleh ini kenapa ya sudah jelas padahal ya sudah jelas min kali min sama dengan plus tapi untuk analisis real kita perlu menggunakan teorema yang sudah terbukti atau sifat-sifat aljabar berikut pembuktiannya ya pembuktiannya sederhana sebenarnya ya jadi min 1 kali min 1 sama dengan 1 buktiannya apa dari teorema 2 teorema sebelumnya sebelumnya kan ada teorema min 1 kali A sama dengan min A jika A nya diganti dengan min 1 maka ini jadi ini jadi min 1 di sini kemudian yang sana A nya diganti min 1 menjadi min 1 sehingga kita punya apa kita punya min 1 kali min 1 sama dengan min min 1 negatif ya maksudnya negatif negatif 1 nah kita punya ini kemudian berikutnya apa dari teorema tadi juga sudah dibuktikan negatif dari negatif A sama dengan A A nya kita ganti dengan 1 maka kalau ini A ganti 1 menjadi seperti ini ini A nya ganti 1 sehingga kita punya negatif dari negatif 1 itu sama dengan 1 negatif dari negatif 1 yang ini yang sudah satu di bawah ini sama dengan 1 hanya menggunakan 2 teorema yang sebelumnya karena 2 teorema sebelumnya sudah dibuktikan maka bisa kita gunakan untuk pembuktian juga oke jadi sudah clear jelas bahwa negatif dari negatif negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 ya satu baris pembuktiannya sebenarnya ini negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif negatif 1 dari mana? dari teorema kemudian negatif negatif 1 sama dengan 1 dari mana? dari teorema yang ini negatif dari negatif A sama dengan A oke itu saja pembuktiannya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh